Memperingati hari jadi ke-663, pemerintah kota Probolinggo menggelar sejumlah kegiatan unik diantaranya pawai budaya hingga pengibaran bendera di bawah laut. Setelah sempat vakum dua tahun akibat pandemi, pemerintah kota Probolinggo kembali menggelar pawai budaya pada hari jadinya yang ke-663. Diikuti sebanyak 70 kelompok dari organisasi perangkat daerah dan unsur masyarakat, pawai budaya ini menampilkan sejumlah kesenian. Tampil di depan pawai budaya perpaduan kesenian Jawa dan Madura yang dikenal dengan kesenian pendalungan. Di antaranya tarik kopiah kelipang, tarik candi ayu, dan kesenian tabuh lesung atau ronjengan. Selain itu juga banyak ditampilkan beragam kesenian Nusantara. Atusiasme warga dan peserta pawai ini cukup tinggi. Terbukti meskipun tidak ada sokongan dana dari APBD, warga sejarah sukarela mengeluarkan biaya sendiri untuk menampilkan aksi kelompoknya berperan serta dalam pawai budaya ini. Rangkaian acara lainnya yang tak kalah menarik yakni pengibaran bendera merah putih dan panji kota Probolinggo di bawah laut di lokasi wisata diving di Pulau Gili Ketapang. Sebanyak seratusan penyelam dari berbagai komunitas diving turut andil dalam acara ini yang digelar pada minggu siang tersebut. Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Forkopi Undes Tempat, di antaranya Dandim 0820, Kapolresta Probolinggo, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan Kota Probolinggo. Alhamdulillah tentunya rangkaian kegiatan dalam merayakan hari jadi kota Probolinggo ke-663. Alhamdulillah kita libatkan semua elemen masyarakat, hobi atlet-atlet semua kita libatkan. Tentunya tadi ya ada kirap, bawah dari pagi ada kirap membawa panji kota Probolinggo mulai dari pagi sampai tadi kita libat para atlet penyelam ya, kita kibarkan panji di dasar laut itu menjadikan suatu kebersamaan, momentum untuk merajut kembali kebersamaan dalam membangun kota Probolinggo ke depannya. Itulah semangat, spirit yang ada. Karena karena agama semua kita rangkul bersama untuk membangun kota Probolinggo lebih baik dari depan. Dalam peringatan hari jadi kota Probolinggo yang ke-663, seluruh komponen masyarakat termasuk atlet diving kota Probolinggo diajak untuk merajut kebersamaan membangun kembali kota Probolinggo pasca pandemi COVID-19 agar semakin maju.